Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Gimana nih puasanya? Tetap semangat ya? Nah, kali ini Bu Arviva dan Bu Sarah ingin mengajak teman-teman membuat sebuah kreasi yaitu boneka sound the ship. Ini dia bonekanya. Perhatikan sampai selesai ya. Sebelum membuat kreasi sound the ship, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, di sini Bu Arviva punya spidol. Kemudian di sini ada stick ice cream. Dan ada botol bekas ya pol. Bu Sarah punya double tip, bunting, kertas origami, dan kapas. Cara membuatnya, yang pertama, kita buat badannya terlebih dahulu. Menggunakan botol bekas yakul. Teman-teman, kemudian lem badan dari botol yakulnya dengan menggunakan double tip. Lempel double tipnya. Sampai full. Keseluruh permukaan dari botol yakul tersebut. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Setelah membuat badannya, yang kedua teman-teman membuat kakinya. Kakinya itu kita dari stick ice cream. Tapi kalau di rumah teman-teman nggak ada stick ice cream, teman-teman bisa menggantinya dengan cotton bud atau pembersih telinga. Nah, caranya itu kita bagi dua terlebih dahulu. Kita bagi dua terlebih dahulu si stick ice creamnya. Usahakan sama rata ya stick ice creamnya. Nah, kemudian setelah kita bagi dua, kita warnai stick ice creamnya dengan menggunakan spidol. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti yang sudah kalian warnai dengan spidol. Bikinnya empat ya, karena artinya ada empat. Selanjutnya, kita buat penutup tubuh dari dombanya, yaitu dari kapas. Nah, kapasnya kita bulat-bulat. Kita bentuk bulat-bulat. Bentuk bulat-bulat. Jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Sedangkan, tapi jangan terlalu kecil juga. Kita bentuk bulat-bulat. Seperti ini. Kita buatnya yang banyak. Kita buat banyak. Sehingga, ini nanti kan untuk penutup tubuhnya. Jadi, dia bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kita buat bulat-bulatnya yang banyak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian buat dua yang besar bulatannya. Kemudian, dua yang kecil. Yang kecilnya warna hitam. Yang besar warna putih. Dan, satu lagi nih. Eh, dua lagi. Kalian bikin si telinganya. Jadi, kan kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jadi, kita sudah buat badannya. Kemudian, kakinya. Terus, penutup tubuhnya. Dan, mata. Dan, si telinganya. Selanjutnya, kita akan menempel si penutup tubuhnya dan juga kakinya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu. Double tip yang tadi sudah kita tempel. Kita buka satu persatu. Oke, setelah kalian lepas semua double tipnya. Sekarang, langkah selanjutnya adalah kalian tempel si kakinya. Nah, di bagian belakang kita tempel. Kemudian, di bagian belakang yang belakang kita tempel. Dan, di bagian depannya juga. Nah, seperti ini membentuk menjadi kaki. Setelah kita pasang kakinya, sekarang kita pasang penutup tubuhnya. Nih, tadi kita udah buat nih dari kapas. Kita tempelin semua yang tadi kapasnya udah kita buat-buatin. Kita buat. Kita tempel ke seluruh permukaan tubuhnya. Nah, kalian tempelkan ke seluruh permukaan tubuhnya. Sehingga kayak gini, teman-teman. Semuanya tertutup. Sekarang, kita mau buat kepalanya. Nah, kepalanya juga dari kapas. Tapi, ukurannya lebih besar. Jadi, kita buletinnya lebih besar. Kita ambil kapasnya beberapa. Terus, kita buat kepalanya. Setelah kita buat bulat. Kita taruh di lubang yang ada nih. Dan, hasilnya seperti ini. Sekarang, kita pasang mata dan telinganya. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman, kalian sudah pada nonton video pengelompokan hewan yang disampaikan oleh Boviva dan Wina kan kemarin? Nah, coba Boviva mau tanya. Domba termasuk ke dalam pengelompokan apa saja? Domba termasuk kelompok hewan yang berkaca empat. Betul. Dan, dia penutup tubuhnya ini adalah rambut. Hidupnya di darah. Dan hidupnya di darah. Teman-teman, sudah mengerti semua kan? Nah, sekarang, Boviva tantang teman-teman untuk membuat kreasi seperti yang Boviva buat nih. Si sound the chip ini di rumah. Nah, sekian video dari Boviva dan Bu Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!